Jika Pak LBP benar-benar mengantongi sebuah data yang diklaim 110 juta rakyat ingin penundaan pemiliu 2024 buka dong, buka Saya sepakat dengan Pak Masinton Apa yang disampaikan Pak Masinton di acaranya Kompas TV kemarin LBP ini bohong Tidak punya data Buktinya Didesak oleh mahasiswa tidak berani kan untuk mengeluarkan data yang diklaim 110 juta rakyat Indonesia yang ingin penundaan pemiliu 2024 itu Jika terbukti LBP ini menyebarkan berita bohong Saya harap ini harus diproses Seperti para aparat kita memproses Masyarakat Memproses rakyat Ya contohnya sebut saja Ratna Sarufaed Juga dulu pernah diproses karena berita bohong Terus Habib Bahar bin Smith Habib Rizik Itu kan kasusnya Habib Bahar Maupun Habib Rizik ini Dalam kasus penyebaran berita bohong Jangan hanya Habib Rizik Habib Bahar yang diproses Dalam kasus Penyebaran berita bohong Pak LBP juga harus diproses Jika terbukti Jika terbukti Melakukan Penyebaran berita bohong Apa kewajiban saya Mempertanggungjawabkan Saya punya Apa pejabat publik Itu sudah jadi narasi yang berada Dari pejabat publik Saya katakan pejabat publik Mengizinkan 3 periode Penundang Kamu berasumsi Gak boleh Dijauw Presiden sudah bilang Pemiliu tetap tanggal 14 Februari 2024 Dan Bistik Kembal lagi Jadi apakah benar Big data itu Disampaikan Atau keinginan siapa Kita minta Jawaban tegas Lesanya bilang Saya yang ngomong Gak ada yang lain Jadi pejabat publik Sedang mengizinkan Pak Jokowi Untuk ini Atau gimana Pak Tidak Saya hanya menyampaikan Ini ada data begini Kita minta Kebukaan big datanya Tuan-tuan sepakat Kalau sepakat Kalau saya gak sepakat Kan boleh kan Kita boleh Beda pendapat gak Yaitu tujuan kami sekarang Untuk menuntut Bapak Untuk sepakat Ini abstrasi dari Masyarakat Indonesia Kamu anak muda Kamu gak berhak juga Menuntut saya Karena saya juga punya hak Tapi saya memberitahu Saya kalau otoriter Saya gak datang ke kamu Kamu nanti mau jadi besar Saya nasihatin kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Kita jumpa lagi di Edisi bulan suci ramadhan Mudah-mudahan Saya jumpain sahabat semuanya Masih dalam keadaan sehat Dan tentunya Puasanya tetap Lancar sampai Hari ini ya Sahabat semuanya Ya sahabat semuanya Hari ini saya ingin Berbagi informasi Sekaligus ingin membahas Tentu sahabat semuanya Sudah Menonton tentang Hirup pikuk Perdebatan Salah satu Menterinya Jokowi Yaitu Luhut Bin Sar Pajaitan Dengan Para mahasiswa Saat kunjungan Ke UI Sahabat semuanya Langsung saja Untuk mengawali Jumpa kita Di kesempatan Kali ini Langsung saja Saya akan membacakan Beritanya Yang saya lancar Dari CNN Indonesia Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Luhut Bin Sar Pajaitan Sempat adu Argumen Saat Menemui Sejumlah Mahasiswa UI Di Depok Jawa Barat Dalam Pertemuan Mendadak tersebut Mahasiswa Menuntut Luhut Membuka Big Data Yang sebelumnya Menjadi Bahan Bagi Menteri Kelahiran Simargala Sumatra Utara itu Disini Mendengar Permintaan Para Mahasiswa Tersebut Luhut Secara Tegas Menolaknya Luhut Mengatakan Kepada Para Mahasiswa Kamu Tidak Berhak Menuntut Saya 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 Punya Hak Untuk Bilanggah Ujar Luhut Di Hadapan Mahasiswa Pada Hari Selasa Ya Lagi-lagi Saya Menyesalkan Sikapnya Pak LPP Yang Terkesan Arogan Padahal Ini Yang Dituntut Para Mahasiswa Pernyataannya Beliau Sendiri Yang Pernah Mengubar Data Big Data Tentang Keinginan Rakyat Yang Ingin Memperpanjang Masa Jabatan Presiden Jokowi Ayah Untuk Diketahui Sahabat Semuanya Ini Bukan Yang Pertama Kali Luhut Diminta Untuk Membuka Data Sebelumnya Juga ICW Sempat Mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim Dan Investasi Untuk Mengirimkan Surat Permintaan Informasi Publik Mengenai Klaim Big Data Yang Menyebut 110 Juta Orang Di Media Sosial Mendukung Penundaan Pemilu 2004 Jadi Bukan Pertama Kali Bukan Hanya Para Mahasiswa Yang Mendesak Luhut Untuk Membuka Data Namun Sebelumnya Juga Pernah Didatangi Oleh ICW Namun Sampai Saat Ini Kita Tertahui Luhut Belum Punya Nyali Untuk Membuka Data Itu Ya Sahabat Semuanya Kalau Memang LBP Ini Benar-benar Mengantongi Data Yang Diklaim Tersebut Pasti Sudah Dibuka Ke Publik Pasti Itu Apalagi Kita Lihat Di Videonya Cukup Tegang Namun Pak 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 Luhut Malah Membalikkan Badan Untuk Menghidrat Dari Desakan Para Mahasiswa Jadi Kesimpulannya Sahabat Semua Saya Menduga Ya Saya Menduga Kuat Ini Pak Luhut Ini Hanya Mengada-ngada Tentang Big data Yang Diklaim Karena Sampai Saat Ini Belum Berani Membukanya Ke publik Tentang Kebenaran Atau Keakuratan Data Yang Diklaim Itu Jika Pak LPP Benar-benar Mengantongi Sebuah Data Yang Diklaim 110 Juta Rakyat Ingin Penundaan Pemiliu 2024 Buka Buka Itu Baru Kesetria Bapak Ini Tidak Bisa Bermain Dengan Argumentasi Bapak Ini Pejabat Publik Jadi Harus Mempertanggungjawabkan Semua Setiap Ucapan Yang Bapak Lontarkan Ke Publik Sekali Lagi Saya Minta Kami Sebagai Rakyat Indonesia Minta Kepada Bapak Untuk Segera Membuka Data Yang Diklaim 110 Juta Yang Ingin Penundaan Pemiliu Ini Kita Minta Untuk Bapak Segera Membuka Data Tersebut Jika Bapak Terus-terusan Menghindar Dari Desakan Para Mahasiswa Maupun Tokoh-tokoh Yang Lain Yang Mendesak Bapak Untuk Membuka Data Tersebut Bapak Bisa Dikatakan Bapak Ini Penyebar Hoa Seperti Yang Dikatakan Oleh Elite PDIP Mas 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 Pasar Ribu Yang Menyebut Bapak Ini Hoa Penyebar Hoa Bapak Dianggap Bohong Bapak Jangan Keberatan Jika Bapak Dikatakan Penyebar Hoa Karena Ini Kesalahan Bapak Yang Tidak Berani Membuka Data Yang Diminta Oleh Para Mahasiswa Maupun ICW Dari Sini Kita Bisa Menduga Kuat Bapak Ini Hanya Mengada Ngada Tentang Data Tersebut Karena Buktinya Sampai Saat Ini Bapak Didesak Berapa Kali Sampai Dikepung Dalam Tanda Pedik Dikepung Oleh Para Mahasiswa Untuk Membuka Data Yang Bapak Klaim Buktinya Bapak Menghindar Tidak Berani Seharusnya Bapak Itu Dengan Gentleman Dengan Kesatria Oh Ini Loh Datanya Adik Adikku Anak Anakku Kan Semuanya Jadi Kelir Tidak Ada Gejolak Di Bawah Lagi Kalau Memang Bapak Benar Benar Mengantongi Data Yang Bapak Klaim Itu Tapi Dengan Cara Bapak Menghindar Seperti Ini Dengan Cara Bapak Tidak Berani Menerima Tantangan ICW Maupun Teman-teman Mahasiswa Berarti Bapak Bisa Diduga Diduga Kuat Bapak Ini Hanya Mengadada Atau Hanya Membuat Drama Saja Untuk Mempertahankan Jabatan Yang Bapak Emban Sampai Saat Ini Kita Bisa Menduga Kita Bisa Menduga Jika Pak Jokowi Sudah Tidak Berkuasa Lagi Otomatis Bapak Juga Akan Turun Presiden Presiden Selanjutnya Sepertinya Sulit Ingin Memakai Bapak Menjadi Menteri Seperti Saat Ini Karena Sejak Bapak Menjabat Sebagai Menteri Kita Ketahui Publik Mencatat Track Rekod Bapak Selama Ini Jadi Mungkin Itu Yang Membuat Bapak Melakukan Segala Upaya Dalam Tanda Petik Manipulasi Publik Dengan Data-Data Yang Bapak Baksud Demi Mempertahankan Jabatan Yang Bapak Emban Sampai Saat Ini Bahkan Kita Ketahui Publik Menjuluki Bapak Menteri Segala Bidang Jadi Sekali Lagi Saya Minta Kepada Bapak Untuk Segera Membuka Data Yang Bapak Klaim 110 Juta Rakyat Indonesia Yang Ingin Penundaan Pemiliu 2024 Tersebut Jika Tidak Ya Rakyat Bisa Menduga Kuat Bapak Telah Menyebarkan Berita Bohong Dan Itu Hukumannya Sudah Diatur Dalam Hukum Negara Kita Jadi Kita Bisa Simpulkan Jika Pak LBP Ini Tetap Tidak Memenuhi Permintaan ICW Maupun Teman-teman Mahasiswa Kita Bisa Simpulkan Kita Bisa Menduga Kuat LBP Ini Telah Menyebarkan Berita Bohong Atau Hoa Itu Bisa Dikenakan Pasal Undang-Undang ITE Dan Jika Benar Atau Terbukti Melakukan Pembohongan Publik Atau Menyebarkan Berita Bohong Pak LBP Ini Harus Ditangkap Harus Diproses Ini Harus Diproses Seperti Para Aparat Kita Memproses Masyarakat Memproses Rakyat Ya Contohnya Seperti saja Ratna Sarumpahed Juga Dulu Pernah Diproses Karena Berita Bohong Terus Habib Bahar Bin Zmid Habib Rizik Itu kan Kasusnya Habib Bahar Maupun Habib Rizik Ini Dalam Kasus Penyebaran Berita Bohong Padahal Tidak Ada Keonaran Yang Beliau Perbuat Tidak Menimbulkan Kegaduhan Padahal Jelas-jelas Habib Rizik Maupun Habib Bahar Tidak Menimbulkan Kegaduhan Tidak Menimbulkan Demo Dimana-mana Seperti Yang Terjadi Saat Ini Habib Rizik Hanya Menyampaikan Sehat Dirinya Sehat Dan Habib Bahar Hanya Menyampaikan Tentang Pembuatan 16 Kar EPI Dan Itu Pun Sebelumnya Dari Habib Bahar Menyampaikan Itu Sudah Banyak Diangkat Oleh Media Tentang Pembahasan Atau Tema Yang Diangkat Oleh Habib Bahar Jadi Hanya Hanya Itu Kesalahan Beliau Beliau Ini Langsung Diproses Begitu Cepat Sedangkan Pak LBP Sudah Jelas Jelas Sudah Berapa Kali Diminta Untuk Membuka Back Data Namun Buktinya Selalu Mengelak Selalu Menghindar Ini Kan Artinya Bisa Kita Duga Kuat LBP Ini Benar Menyebarkan Hock Seperti Yang Disampaikan Oleh Mas Hinton Pasar Ibu Yaitu LNPDIP Di Kompas TV Saya Sepakat Dengan Pak Mas Hinton Apa Yang Disampaikan Pak Mas Hinton Di Acaranya Kompas TV Kemarin LBP Ini Bohong Tidak Punya Data Buktinya Didesak Oleh Mahasiswa Tidak Berani Untuk Mengeluarkan Data Yang Dikelem 110 Juta Rakyat Indonesia Yang Ingin Penundaan Pemiliu 2024 Itu Ya kan Dari Sini Kita Bisa Simpulkan Kita Bisa Menduga Kuat LBP Ini Benar Benar Telah Menyebarkan Berita Hock Dan Jika Ini Terbukti LBP Memang Harus Diproses Agar Hukum Ini Benar Benar Adil Jangan Hanya Keras Kepada Rakyat Kecil Saja Kepada Ulama Saja Seorang Pejabat Juga Harus Bertanggung Jawab Tentang Ucapan Apa Yang Dilontarkan Oleh LBP Ini Harus Di Bertanggung Jawabkan Ke Publik Karena Ini Pejabat Publik Yang Menyampaikan Bukan Sembaran Orang Ya Pak Generalist Yusigit Silahkan Disini Kita Bisa Melihat Keseriusan Bapak Dalam Menegakkan Hukum Jangan Hanya Proses Rakyat Rakyat Kecil Atau Para Ulama Ulama Yang Kritis Tapi Pejabat Publik Juga Harus Dit Ditetipkan Ya Ini Hanya Harapan Rakyat Kecil Seperti Saya Mungkin Nggak Mungkin Didengar Nggak Mungkin Didengar Tapi Yang penting Kita Sudah Sampaikan Jika Tidak Diproses LB Maka Disinilah Kita Bisa Menilai Bahwa Hukum Itu Memang Hanya Untuk Orang Orang Kecil Atau Ulama-ulama Yang Kritis Sedangkan Yang Pro Terhadap Pemerintah Atau Yang Berkaitan Dengan Ring Istana Tidak Tersentuh Ini Yang Menimbulkan Ketidakpuasan Di Masyarakat Luas Tentunya Memang Rakyat Rakyat Kecil Seperti Kita Ini Memang Hanya Bisa Mengelus Dada Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Tapi Yang Kita Takutkan Jangan Sampai Terjadi Seperti Kejadian Di Demo 11 April Kemarin Sebagaimana Yang Kita Ketahui Adik Armando Dikebuk Atau Dimasah Oleh Sekelompok Orang Entah Itu Siapa Kita Tidak Tahu Kita Memang Tidak Menginginkan Itu Sahabat Semua Kita Cukup Memprihatin Adanya Kejadian Itu Namun Kita Juga Perlu Sadari Mungkin Itu Terjadi Karena Ketidakpuasan Hukum Di Negeri Kita Ini Sebagaimana Yang Kita Ketahui Selama Ini Sudah Berapa Kali Ade Armando Dewi Tanjung Abu Janda Itu Dilaporkan Tapi Tidak Diproses Malah Semakin Jadi Mereka Mereka Ini Jadi Mungkin Itu Yang Membuat Masyarakat Turun Tangan Langsung Ya Memang Itu Tidak Dibenarkan Oleh Hukum Kita Tapi Kita Jangan Salahkan Rakyat Jika Bertindak Sendiri Kalau Pemerintah Kita Ini Atau Penegak Hukum Ingin Rakyat Kita Ini Ingin Masyarakat Tidak Main Hakim Sendiri Ya Tegakkan Hukum Jangan Depang Pilih Entah Itu Mau Pejabat Publik Mau Pendukung Presiden Mau Pendukung Menteri Mau Pendukung Ulama Ya Harus Diproses Jika Terbukti Bersalah Seperti Yang Dilakukan Masih Diduga Ya Oleh LBP Ini Diduga Kuat Diduga Kuat Menyebarkan Berita Bohong Ya Jadi Jika Terbukti Sekali Lagi Jika Terbukti Pak LBP Tidak Mempunyai Data Seperti Yang Beliau Klaim Ini Atau Jika Terbukti LBP Ini Menyebarkan Berita Bohong Saya Harap Ini Harus Diproses Agar Menjadi Pelajaran Kepada Pejabat Pejabat Publik Yang Lainnya Ini Bisa Dijadikan Pelajaran Jika Ini Diproses Agar Kedepannya Pejabat Publik Tidak Main Tidak Asal Bersendiwara Tidak Asal Cuap Cuap Di Publik Setiap Pernyataan Pejabat Publik Itu Harus Dipertanggungjawabkan Di negeri Ini Kan Kita Di mata Hukum Ini Sama Karena Di mata Hukum Tidak Mengenal Yang Namanya Menteri Atau Presiden Atau Ulama Atau Preman Semuanya Sama Mau Kecil Mau Atas Itu Sama Di mata Hukum Jadi Setiap Yang Melakukan Kesalahannya Di Proses Jangan Hanya Habib Prizik Habib Bahar Yang Di Proses Dalam Kasus Penyebaran Berita Bohong Pak LBP Juga Harus Diproses Jika Terbukti Jika Terbukti Melakukan Penyebaran Berita Bohong Jadi Masyarakat Bisa Puas Bisa Menilai Oh Hukum Di Indonesia Sudah Mulai Adil Mungkin Seperti Kemarin Waktu Perdinan Putayan Ditangkap Kita Merasa Puas Kita Mungkin Seluruh Rakyat Indonesia Umat Islam Ini Merasa Puas Dengan Sikap Keberanian Para Aparat Kita Yang Sudah Berani Menegakkan Hukum Dengan Benar Di Kasus Perdinan Hutaian Kemarin Tapi Di Kasus Kasus Selain Atau Di Tokoh Lain Banyak Sekali Yang Belum Tersentuh Seperti Ade Armando Abu Janda Deni Siregar Dewi Tanjung Ini kan Tokoh Tokoh Ini Para Sekelompok Ini Sekelompok Kecil Sekelompok Kecil Ini Sudah Beberapa Kali Dilaporkan Tapi Belum Juga Disentuh Sampai Saat Ini Akhirnya Diamuk Masa Kemarin Jadi Jangan Sampai Terulang Kejadian Seperti Kemarin Di Demo 11 April Jangan Sampai Terulang Rakyat Yang Turun Langsung Jangan Sampai Terulang Jadi Mohon Kepada Kita Untuk Berlaku Adil Siapapun Yang melakukan Kesalahan Ya Proses Agar Rakyat Tidak Merasa Terzolim Agar Rakyat Merasa Puas Merasa Percaya Agar Rakyat Percaya Dengan Negakan Hukum Di Negeri Kita Ini Ya Sahabat Semuanya Mudah-mudahan Suara Hati Nurani Kita Ini Bisa Didengarkan Oleh Para Penguasa Atau Bapak-bapak Kita Yang Sedang Berkuasa Saat Ini Terutama Buat Pak Presiden Saya Pribadi Saya Cukup Mengagumi Bapak Saya Cukup Salud Dengan Bapak Namun Sayangnya Bapak Tidak Berani Tegas Dalam Hal ini Bapak Tidak Berani Tegas Untuk Mencopot LBP 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 Apa Sulitnya Untuk Mencopot Atau Mengevaluasi Para Menteri Menteri Yang Selalu Dalam Tanda Petik Membuat Gaduh Di Tengah Tengah Publik Jadi Itu Yang Perlu Dievaluasi Kedepannya Untuk Pak Jokowi Agar Di Akhir Jabatan Bapak Ini Bisa Dikenang Oleh Masyarakat Atau Rakyat Indonesia Bapak Dicap Sebagai Bapak Presiden Yang Luar Biasa Bapak Harus Benar-benar Mengembalikan Kepercayaan Atau Citra Bapak Yang Selama Ini Kurang Sedap Di Tengah Masyarakat Agar Di Akhir Masa Jabatan Bapak Ini Benar-benar Akan Dikenang Oleh Sejarah Jadi Bapak Perlu Berhati-hati Juga Dengan Orang-orang Di Sekeliling Bapak Jangan Sampai Semua Yang Terjadi Itu Dianggap Kesalahan Bapak Padahal Saya Yakin Itu Bukan Kesalahan Bapak Tapi Kesalahan Segelinter Orang Di Sekitar Bapak Jadi Harapan Saya Kepada Pak Presiden Mohon Gas Jika Masyarakat Luas Sudah Mengendaki Meminta LBP Ini Dicopot Seperti Yang Diminta Oleh Elite BDIP Kemarin Yaitu Mas Sinton Pasar Ibu Ya Turuti Saja Apa Si sulitnya Demi Keamanan Jika itu Yang membuat Tenang Rakyat ini Jika itu Yang membuat Adem Ayem Jika itu Membuat Aman Ya Bapak Harus Relakan Menteri Bapak Yang satu Yang Tidak Membuat Gaduh Ya Tidak Perlu Disingkirkan Tidak Perlu Diresapel Karena Yang kita Ketahui Hanya Beberapa Menteri Yang Membuat Gaduh Akhir Akhir Ini Melalui Statement Statement Yang Dilontarkan Ke Publik Tentunya Jadi Hanya Itu Hanya Beberapa Menteri Yang Terindikasi Sering Membuat Gaduh Di Publik Ini Itu Yang Harus Dibereskan Atau Disingkirkan Dari Kabinet Bapak Agar Di Akhir Masa Jamanan Bapak Bisa Dikenang Sebagai Kabinet Yang Luar Biasa Jadi Seperti Menteri Menteri Yang Lain Juga Masih Banyak Yang Sejalan Dengan Bapak Yang Seirama Dengan Bapak Contohnya Pak Prabowo Subianto Ini sudah Beberapa Tahun Menjabar Sebagai Menteri Pertahanan Tidak Pernah Membuat Gaduh Di Tengah Publik Pak Sadia Gauno Tidak Pernah Membuat Pernyataan Atau Ada Sikapnya Yang Membuat Masyarakat Luas Marah Dulu Pak Yasuna Lawli Saya Katakan Sering Blunter Namun Saat Ini Beliau Sepertinya Sudah Mengoreksi Diri Tidak Pernah Terlihat Atau Melontarkan Pernyataan Pernyataan Kontroversial Beliau Sekarang Sudah Mulai Membaik Namanya Di Tengah Masyarakat Jadi Yang Perlu Bapak Evaluasi Yang Perlu Bapak Perbaiki Yang Perlu Bapak Tegur Para Menteri Ini Ya Hanya Beberapa Orang Ini Agar Bisa Sejalan Dengan Bapak Ya Sahabat Semuanya Mudah-mudahan Suara Kita Ini Didengar Oleh Para Elit-elit Atau Istana Yang Lagi Berkuasa Tinggal Beberapa Tahun Tinggal Dua Tahun Dua Tahun Lebih Di Sisa Jabatannya Ini Mudah-mudahan Tidak Ada Kejolak-kejolak Yang Lebih Menyeramkan Lagi Tidak Ada Lagi Adu Domba Sesama Umat Muslim Sesama Anak Bangsa Mudah-mudahan Itu Benar-benar Dihindarkan Benar-benar Tidak Terjadi Benar-benar Tidak Terjadi Di Negeri Yang Kita Cintai Ini Karena Cukup Kita Sudah Dibuat Terpelah Di Tahun 2019 Kemarin Ya Sekarang Kita Harus Bangkit Mempererat Kembali Tali Persaudaraan Kita Sebagai Tali Persaudaraan Kita Sesama Anak Bangsa Oke Sahabat Semuanya Hanya Itu Pembahasan Kita Hari Ini Terima Kasih Atas Waktunya Yang Sudah Setia Di Lombok Multimedia Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Buat Sahabat Sahabatku Yang Tercinta Terima Kasih Atas Kesediaan Kalian Selama Ini Mudah-mudahan Kita Semuanya Tetap Diberikan Kesehatan Rezeki Yang Perlimpah Dan Barokah Tentunya Puasa Kita Harus Tetap Lancar Sampai Akhir Ramadhan Terima Kasih Sekali Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh